Intro Pemisah, tim Robotik UNJ telah meraih 2 juara dalam Singapura Robotics Games 2019. Dua kemenangan yang telah diraih dalam kompetisi ini yaitu Jura 2 dalam kategori Remote Control Sumo Robot Dan jura 3 dalam kategori Autonomis Sumo Robot Ya, saya sedang bersama dengan ketua dan wakil dari Robotik UNJ Andi Muhammad Muslim dan Dhani Cahyo Konomo Terus Singapura Robotics Games itu kegiatan apa sih, Kak? Itu sih kegiatan lomba robot skala internasional Yang ngadain pemerintah Singapura Kemarin itu kan ada banyak ya kategori lombanya Itu ada beberapa kategori lomba, apa aja Dan dari tim Robotik UNJ itu ngikutin apa aja ya, Kak? Kalau kategorinya sih ada 10 lebih Kalau Robotik UNJ ikut 2 kategori Lomba Robot Sumo Autonomus sama Lomba Robot Sumo Remote Control Terus bagaimana sih, Kak, persiapan dari tim Robotik UNJ sebelum lomba? Sejak di Indonesia sih, kemarin tahun 2018 Kita nyoba ikutan di lomba sumo tingkat nasional di setara SMA 70 Jakarta Terus kita nyoba lagi di lomba acara di Binus Aso Untuk sistem penilaian di lomba itu gimana kan udah jual kemarin? Kalau yang remote control itu sama kok kayak lomba-lomba di Indonesia Itu ada babak penyisihan Terlalu udah lolos lagi babak 16 besar, terus 8 besar Dan semifinal sama final Pas lomba atau menjelang lomba gitu Apa aja sih, Kak? Ada kendala? Pas keluar dari bandara aja itu ditahan di imigrasi dulu Karena kita nggak maksudnya tidak diperbolehkan bawa-bawa benda-benda tajam gitu Nah, untung aja kita dapat surat rekomendasi Kendala kedua mungkin tidak nah itu sangat berasa di sana Kita, ya aduh, kalau diceritain lah bisa makan indonesia terus di sana Yang penting bisa bertahan hidup dan survive Dan intinya sih berikan yang terbaik aja buat kampus Kalau untuk lomba ini, siapa aja sih, Kak? Orang-orang yang udah agak-agak dalam lomba ini? Yang pertama itu dari pihak pihak kampus Terutama itu dari wakil rektor dan jajarannya Dan wakil dekan dan jajarannya Sama dosen pemiming yang paling kami cintai juga Terus ada juga teman-teman juga yang selalu semangat dalam mengikuti lomba ini Hingga bisa dapat juara Setelah udah menang dari lomba ini Target buat tim melobot-lomba ini itu apa lagi? Besok kami akan tanding di MH Tamrin Itu dikategori semua juga Tapi yang remote control Target keduanya itu di KRI Semoga KRI bisa masuk nasional Demikian wawancara yang dapat kami sampaikan Saya Syafiyah Gasani Beserta kru yang bertugas Sigma TV melaporkan Terima kasih telah menonton!